Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, nama saya Sulkan Saya Septi Kami disini akan menjelaskan materi tentang Kikiplot Ketika menemukan data univariate atau satu variable Yang lebih dari atau sama dengan 20 Dan ingin menguji kenormalannya Saat itulah kita menggunakan Kikiplot Lalu, bagaimana cara membuatnya? Untuk membuat Kikiplot, langkah yang pertama adalah Mengurutkan data hasil observasi Lalu memberikan ranking dan koreksi ranking masing-masing Lalu menghitung peluangnya Dengan rumus XI dikurangi 0,5 Lalu dibagi dengan N Dengan XI adalah ranking data KI Dan N adalah banyaknya data Langkah yang kedua adalah Menghitung kuantil normal standar Dengan melihat tabel Z distribusi normal Atau menghitungnya dengan kalkulator saintifik Langkah yang ketiga adalah Mengeplot pasangan hasil hitungan masing-masing Lalu membuat diagramnya Dengan sumbu X adalah nilai kuantil normal standar Dan sumbu Y adalah nilai datanya Lalu periksalah kelurusan hasil plot Untuk menentukan kelurusan hasil plot Dapat dengan cara pengamatan langsung Subjektif Atau dengan menghitung koefisien korelasi Kikiplotnya Dari perhitungan koefisien korelasi Kikiplot tadi Nilai hasil koefisien korelasi Kikiplotnya Dibandingkan dengan R-tabel Apabila nilai R-Q lebih dari atau sama dengan R-tabel Distribusi data dikatakan normal Dan jika R-Q kurang dari R-tabel Distribusi data dikatakan tidak normal Nah, perhitungan dengan koefisien korelasi Kikiplot Lebih dipilih Karena kesesuaiannya secara langsung Terhadap titik-titik dalam plot skor normal Contoh soal Hello Agar lebih paham tentang Kikiplot Mari kita berlatih Di sini terdapat tabel tentang radiasi di suatu daerah Dengan jumlah data 21 Pertama, kita harus mengurutkan data Setelah itu Kita berikan ranking pada masing-masing data Selanjutnya Kita koreksi ranking masing-masing data Dalam mengoreksi ranking Perlu diperhatikan beberapa hal Yang pertama Kita melihat adakah data yang sama Jika ada Pengkoreksian dilakukan dengan cara Menjumlahkan ranking yang berdata sama Lalu dibagi dengan jumlah data yang sama Seperti pada tabel di samping Terdapat beberapa data yang sama Yaitu data yang bernilai 0,01 Sebanyak 2 buah Caranya Dengan kita memperhatikan ranking datanya Yaitu 1 dan 2 Lalu kita jumlahkan ranking data tersebut Lalu dibagi 2 Sesuai dengan jumlah data 0,01 Yaitu ada 2 Karena data 0,02 memiliki 2 data Seperti data 0,01 Pengkoreksian ranking dilakukan sama Seperti cara sebelumnya Lalu yang kedua Jika tidak ada data yang sama Pemberian koreksi ranking Mengikuti ranking yang sebelumnya Sehingga menghasilkan koreksi ranking Seperti ini Langkah selanjutnya Untuk menghitung nilai peluang masing-masing data Kita menggunakan rumus yang tadi Sehingga Akan kita dapatkan hasil seperti ini Setelah mendapatkan nilai peluangnya Kita akan mencari nilai kuanti normal standarnya Ada beberapa cara Dalam penentuan nilai Z-score Cara yang pertama Dengan melihat tabel Z-scorenya Contohnya Pada data ke satu yang tadi Kita dapatkan nilai peluangnya Yaitu 0,476 Pada tabel Z-score Kita cari nilai yang sama Atau yang menekati nilai peluangnya Sehingga Didapatkan nilai Z-score yang sesuai Yaitu nilainya Min 1,67 Lalu Kita dapatkan nilai Z-score masing-masing data Seperti pada tabel berikut ini Cara yang kedua Dapat menggunakan kalkulator dan Microsoft Excel Dalam menggunakan kalkulator Kita akan menggunakan kalkulator Casio Seri FX991 AD Plus Tahapan yang pertama Klik mode Lalu pilih menu 3 Distribusi Setelah itu Pilih menu 3 Inverse Normal Lalu masukkan nilai peluangnya Lalu klik sama dengan Sebanyak 3 kali Kemudian akan muncul nilai X-inverse-nya seperti ini Sedangkan perhitungan dengan Microsoft Excel Menggunakan rumus sama dengan Norms Inf nilai peluangnya Kemudian tekan Enter Selanjutnya akan muncul nilainya Seperti ini Kemudian ulangi cara Untuk menghitung nilai kuantil normal standar Data selanjutnya Hingga muncul seperti ini Selanjutnya adalah Mengupload nilai kuantil normal standar Sebagai sumbu X Dan nilai data Sebagai sumbu Y Dan yang terakhir Adalah membuat scatter plot Dari titik-titik yang sudah didapat Lalu hasil gigi plotnya Akan seperti ini Setelah dihitung nilai RQ-nya Dari rumus di samping Didapatkan nilai RQ-nya Sebesar 0,99149 Dan dari R-tabel Karena ukuran sambal yang dipakai adalah 21 Maka nilai R-tabelnya Dengan alpha 0,05 Adalah 0,9508 Hmm Itu artinya apa ya? Jadi Dari perhitungan tadi Nilai RQ-nya adalah 0,99149 Dan didapatkan R-tabelnya sebesar 0,9508 Sehingga Karena RQ lebih dari R-tabel Maka data tersebut dapat dikatakan normal Itulah informasi mengenai gigi plot Yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu kembali Dadah